Berspol Argo Yuwono mengatakan penyerangan di posek penjaringan Jakarta Utara pada Jumat Dini hari tadi sedang diselidiki oleh tim Densus 88. Tim Densus 88 masih terus mendalami apakah pelaku terkait dengan jaringan terorisme mengingat pelaku menyuarakan takbir saat menyerang petugas. Terus ya, ada kejadian di posek penjaringan. Kita di pagi jam 1.35, setelah jam itu ada seorang laki-laki ya. Ada seorang laki-laki yang berinisial R itu mengendarai sebuah motor, dia berhenti di depan posek penjaringan. Kemudian karena ada seorang laki-laki yang mengendarai motor berhenti di depan gerbang, ada ambita SPK, ambita SPK posek, kemudian mengampiri, mengampiri, ingin menanyakan. Tapi belum sempat dia ini masuk ke pembanyakan, tiba-tiba pelaku R ini dengan membawa ditahan kanan pintu golok, kemudian tahan kiri membawa pisau babi, langsung menyerang pada ambita SPK yang masih hiting. Kemudian SPK ini mengindah dan dia minta tolong, dia minta tolong dan didengar oleh KSBKT yang ada kakak pilih rawat. Kemudian KSBKT ini juga itu membantu, membantu untuk menenangkan daripada pelaku. Tetapi kemudian kita diserang. Dan SPKT diserang juga dengan golok dan pisau babi. Yang sempat SPKT kena tangan sebelah kanan dan terjatuh. Karena melihat seperti itu ada anggota reskrim, anggota reskrim yang ada di belakang, dipiket melihat dan dia keluar membantu. Dan pelaku disempat sebelum berhadapan dengan anggota piket reskrim, dia sempat memecatkan.